Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Hai teman Niken Apa kabar? Semoga hari ini semua dikarena kesehatan olehnya Dengan Niken Tante Sudar Mono disini Mengucapkan terima kasih atas kesediannya mendengarkan youtube-youtube saya Nah, hari ini saya akan membahas lagi mengenai saham Yuk kita dengarkan bersama Apa sih kali ini yang kita bahas di dalam saham ini? Baru-baru ini saya mendengarkan salah satu bisnis yang lagi happening di para ibu-ibu Yaitu bisnis jualan makanan frozen food Jadi seperti kita ketahui kita sekarang sudah banyak sekali resep-resep mengenai membuat nugget Resep membuat susis, membuat basok dan lain sebagainya Lalu kita jual sebagai frozen food Sayangnya izinnya tidak semudah Karena dapur harus dipisahkan Peralatan harus dipisahkan Jadi gak boleh dong kita pakai dapur sehari-hari yang kita pakai Kita pakai juga dapur itu untuk jualan Untuk membuat frozen food itu Tidak boleh Nah, banyak para ibu-ibu yang galau Jadi, aduh gimana dong Padahal saya kan ingin membantu finansial keluarga Saya tawarkan salah satu yang cukup menarik Yaitu trading saham Karena apa? Trading saham bisa dilakukan dimanapun Kapanpun Dan hanya menggunakan gadget Nah, bagi teman-teman yang pemula Jangan langsung terjun Dengarkan dulu youtube saya yang disini Disitu ada peringatan Ada warningnya Jangan langsung trading saham Sebelum mendengarkan youtube itu dulu Dan mengikuti apa yang saya sarankan di youtube sana Nah, selanjutnya ini Untuk teman-teman yang sudah mulai Aktivitas jual beli saham Yuk, kita dengarkan bersama Seperti kita ketahui Tiap sore Saya selalu memberikan Beberapa daftar saham Untuk belanja sore Nah, bagi teman-teman yang Dimana nih bisa dapat signal belanja sore Ada linknya di bawah sini ya Di deskripsi itu ada linknya Tinggal di klik nanti bergabung di sana Tapi jangan heran Itu telegram mengenai telegram sehat Saya gak mau banyak telegram Jadi saya gabung dengan telegram saham juga Ya, itu juga untuk kesehatan Main kita dong Kalau kita cuan terus Udah pasti Main kita jadi lebih sehat kan Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu Ada itu Lalu memang karena saya juga bukan dukun kan Beberapa daftar saham Biasanya satu atau dua dari yang saya berikan Itu ada yang ternyata tidak sesuai harapan Lalu bagaimana nih Kalau tidak sesuai harapan Haruskah di cut loss Atau kita hold Hold itu kita tahan Sampai nanti ada kesempatan Naik lagi harganya Atau kita cut loss Nah, disinilah saya akan memberikan Hint-sint atau trip-trip Tik-trip Yang bagus untuk Gimana sih kita agar menjual Atau kita hold Tanpa memperpanjang Saya akan memperlihatkan di layar ini Adalah yang disebut dengan Tap reading Tap reading seperti di layar ini Itu adalah daftar Dari harga-harga saham Dan berapa banyak orang lagi Antri untuk beli Kita lihat ke paling bawah Disini ada total Sebelah kiri adalah By volume total Sebelah kanan adalah Volume total jual Nah, harus dilihat Kita ingat hukum ekonomi Dimana jika beli lebih banyak Daripada jual Artinya Harga bakal naik dong Iya, yang jual cuma dikit Yang beli banyak banget Nah, harga akan naik Kalau kondisi seperti ini Saham layak Untuk kita tahan dulu Tapi Kalau harga Jual Lebih banyak Daripada Harga beli Nah Sudah pasti Harga akan turun Itu yang kita perhatikan dulu Jadi yang kita perhatikan Pertama kali adalah B volume Harus lebih besar Daripada Sell volume Yang kedua Dilihat lagi Ini gendut gak nih Sebutan gendut Itu biasanya banyak Jadi mungkin di atas Sekitar 50 ribu B volume Atau Sell volume nya Di atas 50 ribu Walaupun misalnya Sell volume nya Lebih gede Tapi B volume nya Masih di atas 50 ribu Itu layak juga Untuk dipertahankan Kenapa? Karena berarti Ada nih Orang yang ngantri masih banyak Lalu Kalau kita mau cut Dimana kita cutnya? Nah disinilah kita lihat Masing-masing ke atasnya Yaitu Dimana nih Kerumunan yang lagi banyak Nah Jadi Ilmu saham itu Kadang-kadang tidak terlalu sulit Yang penting Kita ikutin keramaian saja kok Nah ini orang lagi rame belanja saham ini Yuk kita ikuti aja Hanya seperti itu Mudah bukan? Tapi Tetap Harus latihan dulu ya Terima kasih sudah berkenan mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Be beautiful Be healthy Be successful And strong with money can Terima kasih sudah berjalanan mendengarkan